Intro 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 Kita lanjut lagi bersama kabias di pertemuan 6 video 2 Kita masih bahas mengenai sisi gelap dari identitas Kalau di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai 2 hal Yaitu tentang stereotype dan prejudice atau prasangka Yang ketiga dan keempat saya akan lanjutkan ya Yang pertama kita akan bahas mengenai rasisme Nah kalau rasisme ini sebenarnya kan udah Apa ya sekarang tuh lagi heboh-hebohnya Karena ada permasalahan di US Lalu belakangan juga ada muncul lagi rasisme di Indonesia Dimana banyak mahasiswa dari Papua Yang misalnya mendapatkan diskriminasi karena warna kulitnya Ya begitu juga dengan masyarakat Papua ini sendiri Nah sekarang kita mau bahas nih Sebenarnya rasisme itu apa sih? Apakah rasisme itu hanya sekedar membedakan orang dari warna kulit? Atau seperti apa? Nah kalau menurut Leon di buku kalian Dan dia bilang bahwa rasisme itu merupakan kepercayaan Bahwa adanya superioritas terhadap ras tertentu Jadi kita bisa menganggap bahwa satu ras itu lebih superior Atau derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan ras lainnya Padahal sebenarnya ya belum tentu juga kan Nah ide terhadap superioritas ini Bukan cuma berdasarkan ras aja Bukan cuma berdasarkan warna kulit aja Tapi juga bisa terjadi terhadap negara Misalnya satu negara merasa bahwa negaranya itu lebih superior dibandingkan negara lainnya Lalu juga keturunan Atau bahkan agama Atau bahkan sexual preference Ya itu preferensi seksual Jadi yang namanya rasisme itu kita merasa superior Bukan cuma sekedar dari warna kulit Tapi juga bisa hal-hal yang tadi ya Ras, warna kulit, kebangsaan atau identitas nasional Lalu keturunan agama atau bahkan preferensi seksual Nah sebenarnya bentuk ekspresi dari rasisme itu seperti apa? Sebenarnya bisa juga hampir sama dengan apa yang dilakukan Kalau kita punya persangka buruk terhadap sesuatu Jadi biasanya kita mungkin mendapatkan pelayanan yang berbeda Atau kita mendapatkan reaksi yang berbeda ketika kita misalnya masuk ke sekolah tertentu Atau masuk ke satu lingkungan tertentu Beda nih antara kalau dia kulitnya putih Kalau saya kulitnya hitam Maka pelasannya beda Kalau dia itu agamanya A Saya agamanya B Mungkin saya lebih tersingkirkan Misalnya seperti itu Itu adalah salah satu bentuk ekspresi dari rasisme itu sendiri Nah Gimana sih cara kita menghindari rasisme? Sebenarnya gampang aja sih kalau kita mau menghindari rasisme Kalau menurut saya pasti kita nggak boleh judge orang dengan mudah dari covernya Tapi kalau kita mau break dalam secara detail Menurut buku kalian Menurut Samofar Ada empat hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari rasisme Apa aja empat hal tersebut? Yang pertama kita coba jujur ke diri kita sendiri Kalau apakah kita punya pandangan rasisme tersebut atau nggak Coba jujur ke diri kalian sendiri Kalian rasis atau nggak? Banyak dari kita yang bilang Nggak Saya nggak rasis kok Saya menganggap semua orang itu separat Benar Kalau benar bagus banget Tapi kebanyakan dari kita Itu seringkali ternyata Nggak sadar bahwa kita sebenarnya rasis loh Mungkin Kalian seringkali misalnya nggak Apa namanya Nggak sadar bahwa Ketika kita melihat sesuatu Kelompok tertentu Atau based on ya tadi ya Warna kulit agama dan lain sebagainya Kalian kemudian merasa Saya lebih superior Saya lebih baik Saya lebih hebat daripada kalian Itu bisa terjadi Jadi yang pertama Itu dulu yang harus kita sadari Sebenarnya kita rasis atau nggak ya Mungkin kita tidak rasis terhadap seluruh orang Tapi mungkin kita punya Rasiswa terhadap satu golongan tertentu Nah itu dulu yang harus kita sadari Apakah kita punya atau tidak Jujur dulu sama diri sendiri Lalu Yang kedua Untuk menghindari rasisme Kita juga Harus menghindari jokes-jokes Terkait rasisme tersebut Jadi Walaupun misalnya Cuma bercanda aja nih Ada Sabu hitam Jangan Ada Cina Misalnya Jangan hindari yang kayak gitu Walaupun tujuannya cuma bercanda Walaupun misalnya Temen kalian yang kalian sembuh Cina Hitam Atau misalnya Putih Jawa Sunda dan lain sebagainya Mereka biasa-biasa aja Misalnya Tapi Lebih baik dihindari deh Supaya yang namanya rasisme itu Tidak semakin menakar dalam pikiran kita Lalu yang ketiga Kita harus menghargai kebebasan Kita harus menghargai orang lain Sesimpel itu sebenarnya Jadi orang lain Walaupun mereka berbeda dengan kita Mereka punya kebebasan yang sama Mereka punya hak yang sama dengan kita Selama Pokoknya yang kita nilai adalah perilakunya aja Bukan warna kulitnya Dan juga bukan rasnya Bukan asalnya Keturunannya dan lain sebagainya Dan yang keempat Kita juga bisa mencoba mempelajari Sebenarnya Rasisme ini munculnya dari mana sih? Kapan sih rasisme ini muncul? Nah di buku kalian itu ada loh sejarahnya Jadi coba kalian baca dulu ya Nanti kita akan diskusi lagi lebih lanjut Mengenai rasisme ini Di pertemuan kita yang sinkronus minggu berikut Lalu saya akan membahas mengenai Sisi gelap dari identitas yang berikutnya Atau yang terakhir yaitu etnosentrisme Apa sih etnosentrisme? Saya yakin kalian juga pasti sudah sering mendengar mengenai etnosentrisme ini Etnosentrisme ini adalah Kalau yang tadi rasisme kita merasa superior dibandingkan golongan tertentu Kalau etnosentrisme kita merasa lebih superior dibandingkan budaya tertentu Jadi kita merasa kalau Jadi etnosentrisme itu lebih besar ya Kita merasa bahwa oh negara saya lebih hebat Oh budaya saya atau misalnya Apa keyakinan saya itu lebih oke Lebih keren Misalnya contohnya gini deh Ada dua pandangan yang berbeda mengenai perempuan di dunia Ya di wilayah timur dan barat Atau berdasarkan agama-agama Islam dan juga agama lainnya Menurut perempuan-perempuan di agama Islam Ketika mereka menutup tubuhnya dengan hijab Untuk buat mereka itu adalah bukan sesuatu pengekangan Itu memang mereka melakukan sesuai apa yang diajarkan oleh agamanya Itu merupakan sesuatu yang benar dan itu untuk melindungi dirinya Tapi hal ini bisa sesuatu yang salah Di pandangan budaya lain Di pandangan budaya lain mungkin merasa bahwa hal ini merupakan suatu kesalahan Ini merupakan pengekangan Kalau perempuan masih dikekang itu berarti merupakan sesuatu yang Apa ya Zaman dulu banget deh Udah kayak gak ada kesetaraan di situ Ada anggapan seperti itu Padahal sebenarnya belum tentu juga anggapan seperti itu yang benar Atau yang Islam yang benar Jadi kita harus hati-hati juga dengan yang namanya etnocentrisme Sekali lagi saya ulang Etnocentrisme ketika kita merasa budaya kita Lebih superior dibandingkan budaya lainnya Ada beberapa karakter dari etnocentrisme Kita akan bahas dari segi levelnya dulu Etnocentrisme itu ada tiga level Level yang positif, negatif, dan extremely negative Etnocentrisme bisa positif? Bisa! Itu ketika kita mencintai budaya kita sendiri Ketika kita menghargai budaya yang kita punya Itu yang masih positif Kita cinta negara kita, misalnya kita cinta dengan agama kita, dengan budaya kita Itu positif Lalu ini akan menjadi negatif Ketika kita mulai Merasa bahwa Budaya kita itu memang lebih baik dibandingkan budaya lainnya Dan ini akan menjadi extremely negative Atau sangat-sangat negatif Ketika kita merasa bahwa Budaya yang kita punya ini satu-satunya yang paling benar dibandingkan yang lain Dan kita menjatuhkan juga ajaran agama atau budaya atau bahkan negara lain Jadi kalau kita merasa bahwa Budaya saya baik loh Budaya saya itu benar loh Ya nggak apa-apa Tapi kalau kita sudah sampai merasa lebih baik daripada yang lain Lalu kita sampai menjatuhkan yang lain Nah itu yang harus kita hati-hati Lalu Karakter dari etnocentrisme yang berikutnya adalah universal Etnocentrisme itu universal Nggak ada misalnya hanya satu masyarakat tertentu yang memiliki karakter etnocentrisme Kenapa universal? Makanya tadi di awal saya bilang Levelnya beda-beda Ada mungkin yang levelnya itu masih positif Ada yang negatif, ada yang extremely negative Tapi setiap negara, setiap budaya itu memiliki karakter etnocentrisme ini Dan yang ketiga Etnocentrisme ini sangat berkontribusi pada identitas budaya Semakin kita mencintai budaya kita Semakin kita mencintai negara kita Maka identitas dari budaya kita apapun negara kita itu akan semakin kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari Nah yang terakhir Bagaimana sih cara kita menghindari etnocentrisme? Di buku kalian ada jawabannya Tapi tolong kalian baca Lalu tulis di kolom komentar Menurut kalian Tambahan opini dari kalian sebenarnya Gimana sih caranya menghindari etnocentrisme itu Ya Kalau sudah Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan Kalian bisa cek Pertemuan kita berikutnya Di mana kita bisa langsung diskusi Atau kalian juga bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar Jangan lupa juga untuk like video ini ya Supaya saya juga bisa paham atau bisa tahu bahwa kalian sudah nonton video ini Nah kita akan ketemu di pertemuan berikutnya Kita akan bahas review materi dari awal Pertemuan pertama hingga pertemuan keenam Sampai ketemu di pertemuan berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax